Hai Rahayu pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan yang bisa menghambat rezeki kita atau rezeki kita bisa tersumbat nah hal ini sangat penting sekali kita bahas karena apa banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita ini karena apa faktornya adalah faktor ekonomi terutama atau kerejekian banyak orang yang sudah bekerja siang malam hasilnya kok begitu-begitu saja nah itu banyak keluhan-keluhan semacam itu nah ini sebenarnya ada hal-hal yang sering mereka lakukan tanpa disadari itu bisa membuat rezeki nya itu tersumbat nah apa saja itu yang pertama adalah kebiasaan mengeluh utowo sambat nah wis toh uang ini kakean sambat saja setiap harinya mengeluh saja merasa kurang dalam hidupnya nanti rezekinya juga tersumbat makanya kebiasaan semacam ini harus segera kita hindari jangan kita lakukan makanya kebiasaan semacam ini harus segera kita hindari jangan kita lakukan karena bisa menghambat dan juga bisa menyumbat rezeki kita adalah bergosip tuh ini kan sederhana tuh ngondo-ngondo bergosip itu ngondo kalau jawa itu ngondo kejelekan orang lain jadi membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain saat kita berkumpul dengan orang-orang sekitar kita nah ini juga bisa menghambat dan juga bisa menyumbat rezeki kita sendiri kalau kepengen hidup kita berkecukupan dan berkelimpahan ya jangan lakukan kebiasaan bergosip semacam ini kok bisa yuk bisa karena apa kalau kita membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain energinya itu akan kembali kepada diri kita nah kalau secara logika orang yang panjenengan bicarakan kejelekannya itu juga tidak akan mau dekat dengan panjenengan kan siapa tahu rezekinya tadi lewat orang itu tadi nah sekarang orang itu tadi menjauh ya rezeki panjenengan juga berkurang kan begitu kemudian selanjutnya kebiasaan yang juga bisa menyumbat rezeki kita adalah karena kita ini terlalu materialistis jadi segala sesuatu itu panjenengan dan ukur dengan kuat ini justru bisa menghambat dan menyumbat datangnya rezeki kepada kita kadang-kadang kalau panjenengan berteman pilih-pilih teman yang panjenengan lihat kalau orangnya biasa atau secara materi itu miskin menurut perhitungan panjenengan tidak panjenengan jadikan sahabat nah ini juga kebiasaan yang buruk jadi segala sesuatu itu jangan diukur dengan uang atau materi itu itu karena bisa menghambat dan menyumbat rezeki kita sendiri kemudian kebiasaan selanjutnya yang juga bisa menyumbat rezeki kita adalah karena kita terlalu fokus kepada dunia sehingga kita lupa akan Tuhan kita kita lupa bahwa yang memberikan rezeki itu gustikang akaryo jagad Allah subhanahu wa ta'ala itu panjenengan lupakan panjenengan fokus pada dunia ini padahal sehabis dunia ini juga ada kehidupan yang lain atau di akhirat nantilah kita lupa bahwa semuanya ini karena kehendak daripada Tuhan yang mahu kuasa kita fokus dunia lupakan Tuhan akan aneh dan nanti kalau panjenengan miskin panjenengan menyalahkan Tuhan ini malah aneh lagi makanya kebiasaan ini harus kita hindari jangan terlalu fokus pada dunia tetapi lebih fokuslah kepada Tuhan yang mahu kuasa kalau kita fokus kepada Tuhan yang mahu kuasa yang maha pemberi rezeki masalah dunia akan ngikut sendiri nah itu kemudian kebiasaan yang lain yang juga bisa menyumbat rezeki kita adalah karena kita kurang menjaga kesehatan diri kita yang kesehatan pikiran yang kesehatan jasmani kita jadi kesehatan jasmani dan rohani ini jarang kita perhatikan makan makanan ya sembarangan kadang juga minum minuman yang juga merusak pikiran dan badan kita nah ini akibatnya nanti juga bisa menyumbat rezeki kita sendiri kalau kita bekerja itu juga menggunakan pikiran kita menggunakan raga kita atau jasmani kita ini kalau jasmani kita sakit ataupun bahkan pikiran kita sakit ya otomatis rezeki kita juga akan tersumbat contohnya begini ya seumpama panjenen itu suka minum minuman keras yang berlebihan yang bisa merusak sel-sel otak dan sel-sel sarapan panjenengan ya dan itu panjenen lakukan terus kalau sarapnya sudah rusak sarap otak sudah rusak organ tubuh sudah rusak karena terlalu banyak minum minuman keras seumpama ya nah ini otomatis jenenengan juga tidak bisa bekerja nah logikanya begitu akhirnya apa rezeki kita juga tersumbat dan terhambat kemudian kebiasaan yang lain yang sering kita lakukan yang bisa menghambat dan menyumbat rezeki kita adalah kebiasaan kita yang suka marah-marah jadi disini kontrol emosi itu sangat penting kalau kita sering marah-marah energi yang kita pancarkan ke alam semesta ini itu negatif kalau vibrasi atau getaran yang kita pancarkan ke semesta ini negatif otomatis nanti juga akan menarik energi negatif kepada panjenengan semuanya akhirnya apa yang panjenengan tarik ya rezekinya rendah tetapi kalau panjenengan bahagia hati panjenengan selalu bahagia selalu bersyukur maka nanti juga akan bisa menarik rezeki rezeki yang lain yang berupa kebahagiaan kepada diri panjenengan makanya emosi ini harus dikontrol kalau orang marah-marah itu biasanya energinya negatif nah contoh sederhananya begini panjenengan mau bisnis seumpama nah rekan bisnis panjenengan belum apa-apa sudah panjenen marah-marah panjenengan sudah marah-marah rekan bisnis panjenengan ya nanti akhirnya pergi nggak jadi bisnis dengan jenengan otomatis kan rezeki ini panjenengan juga tersubat yang lewat rekan bisnis panjenengan itu tadi nah gitu makanya ini penting untuk kontrol emosi supaya panjenengan itu tetap tenang supaya tidak marah-marah kemudian kebiasaan yang lain yang juga bisa menyumbat rezeki kita adalah karena kita suka pamer nah pamer di sini ini macam-macam bisa pamer harta bisa pamer ilmu juga bisa pamer tentang kebaikan atau ibadah kita nah itu bisa menghambat dan menyumbat rezeki datang pada kita kalau kita ini berbuat baik atau kita beribadah ya jangan dipamer-pamerkan karena efeknya itu tadi bisa menghambat dan menyumbat rezeki kita harus ikhlas makanya kalau bekerja itu harus dengan kerja keras kerja cerdah dan kerja ikhlas lah kebanyakan kerja yang ikhlas inilah yang jarang kita lakukan karena apa kita pamer makanya kebiasaan pamer ini pamer apapun ini jangan kita lakukan supaya rezeki kita tidak tersumbat ya jadi itu ada beberapa kebiasaan-kebiasaan kita yang sering kita lakukan yang bisa menghambat dan bisa menyumbat rezeki kita sendiri demikian bahasan kita kali ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya matur sembahlun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax